Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa nih? Tanda wanita cinta mati sama kamu Jadi apa nih tandanya, Kak? Oke, seseorang yang cinta banget sama seseorang gitu ya Pertama ini spesifik ke wanita ya Kita bahas wanita ke wanita pria Wanita ke pria, jadi kalian misalnya seorang pria yang sedang nonton video ini Terus ngerasa ada beberapa ciri-ciri atau bahkan semuanya muncul di dalam wanita kalian Artinya wanita kalian tuh cinta mati Oke, yang pertama itu takut kehilangan banget Dan takut kehilangan banget itu biasanya dia ngebet banget untuk dinikahin, Kak Iya, karena Gak mau kehilangan dan gak mau direbut wanita lain gitu Makanya nikah itu adalah jalan satu-satunya untuk mengesahkan hubungan Setidaknya, sekalipun nikah juga bisa pisah sih Tapi kan gak akan segampang pacaran Iya, bener-bener Jadi takut kehilangan gitu ya Selalu minta buat ada Atau mungkin gak dihubungin berapa lama udah langsung panik Iya, iya Nah itu salah satu ciri dari cinta mati sampai akhirnya nuntut buat Disahkan Dini kahin Seperti itu Kalau kalian siap yaudah, tunggu apa lagi gitu Dan biasanya kalau misalnya kan kesel juga ya kalau misalnya wanita udah cinta mati banget sama seorang prianya tapi prianya tuh kadang kayak masih ragu Padahal kalau misalnya wanita udah Apalagi pengen ngeberginikahin kan biasanya kan dia kan udah yakin lah 100% biasanya lelakinya yang Tapi ada juga yang memang lelaki yang gimana kalau biasanya terjadi di kasus yang seumuran kan kita di Indonesia masih berlaku yang dimana kalau wanita di usia segini itu ngerasa udah cukup Dalam tanda petik tua kali ya Sementara kalau cowok di usia yang sama kadang itu masih ngerasa muda karena teman-teman yang lain belum pada berkeluarga dan sebagainya Kayak lingkungan juga ya Pengaruh lingkungan juga yang kayak faktor-faktor kalau misalnya nikah Nunggu temen juga sih Kan misalnya sama-sama 25 lah 25 kan dibagi cewek sudah mulai ada omongan orang dan sebagainya tapi kalau cowok di 25 itu masih banyak banget banget Menjar karim single dan sebagainya seperti itu tapi kalau intinya kan kita membahas soal cinta mati tapi kalau emang sampai di titik dimana wanita itu pengen buat dinikahin dilamar dan sebagainya ya artinya dia emang udah yakin Cinta mati sama kamu seperti itu terus ada kondisi dimana wanita itu rela buat memberikan semuanya bagi situnya Sampai ke hal-hal yang sensitif ya Semuanya lah Kota, rumah kotanya Iya maksudnya dia Gak perlu di rizik ya Gitu kan mau dikasih Ini gitu Ini hal negatif sih sebetulnya kalau bisa sih tau batas gitu lah Cuman ya terjadi Iya saking cinta matinya kan Dia mau melakukan apapun mau memberikan apapun Semua-semuanya hanya untuk seorang prianya agar prianya itu merasa ya she's the only one Ya nah itu salah satu ciri lain dari cinta mati cuman ya pesan kita lagi ya sebaiknya harus tau lah batasan-batasan dimana kita Ada hal yang memang harus di jaga dan sebagainya tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing sih Dan pikirkan juga ke depannya gimana ya efeknya ya Dan gak cuman itu aja sih kaitannya dengan rela memberikan Mungkin kan bisa memberikan Waktu juga Perhatian Perhatian Pendapatan mungkin Seperti itu gitu Terus selalu minta pendapatan eh Pendapat Selalu minta pendapat cowok Untuk setiap keputusan Nah biasanya bukan hanya keputusan yang besar ya Tapi keputusan-keputusan kecil kayak Misalnya mau nonton apa gimana gitu Terus kamu mau nonton apa gitu Kayak mendahulukan pendapatan eh pendapat cowok itu Tanpaan Ini karena mungkin efek puasa juga Jadinya gak sinkron gini Dan ini gak cuman kaitannya dengan mereka berdua aja sih Kadang eh aku diajakin keluar sama teman-teman Selalu minta izin gitu lah Artinya kan minta pendapat salah satu diantaranya minta izin gitu lah Nah kan mereka takut kehilangan tadi Mereka rela ngasih apapun dan sebagainya Seperti itu Kepikiran terus gitu kan Bahkan kayak Takut dimarahin Ada case dimana Ketika mendapatkan teman cowok Misalnya wanita mendapatkan teman cowok gitu Kayak sharing gitu Kalau misalnya cowoknya gak ngeboleh ya udah ngejauh Sama walaupun cuma temenan sama Ketemenan sama si ini Boleh gak sih gitu Lakukan kenalkan sama si ini, si ini, karanya gimana Gak boleh jauhin aja Ya itu iblis gitu Misalnya Misalnya Itu bisa kan Kadang-kadang kalau misalnya wanita Saking ngebetnya sama si laki itu Apapun kalau misalnya tidak diperbolehkan Dan selalu dihiakan Tanpa ada alasan lain-lain Sebetulnya gak sehat sih Ciri-ciri ini Cuma ada terjadi Dan Karena ada pertanyaan Cinta mati itu kayak gimana sih Udah Udah cinta mati Yang mungkin ya kalau udah sampai di titik ini ya Rela mati buat si cowok Iya Seperti itu Nah sama yang terakhir itu Punya kepercayaan penuh sama kamu Sebagai seorang pria Jadi Gak adalah yang namanya Curiga-curigaan dan sebagainya gitu Karena cinta mati Iya Walaupun sekelilingnya udah bilang Kalau misalnya Cowok Si wanita ini A, I, U, E, E Gitu-gitu ya Tapi dia gak percaya semua Dia percaya semua kamu Sebenarnya itu gak baik sih Iya Emang semua yang di Yang di sini Tapi gimana lagi Cinta mati Dan itu tanda-tandanya Yang memang kita Dari temen-temen juga kan kayak gitu Kalau misalnya Melihat Sharing-sharingnya temen cinta mati Kalau Cinta mati itu emang Nanti ujung bakalnya ke Sesuatu yang negatif Kucin dan sebagainya Tapi Ya udah gitu loh Artinya Misalnya Kalian para cowok yang Mendapati wanita Kalian semacam seperti ini Di beberapa kasus ya Kalian ingetin juga Seperti itu